Urusan PBA Angkatan 2018, di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa sesudah acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti kajian, yaitu yang akan diisi oleh pemateri kita yang sangat hebat ini tentunya, yaitu Mas Fuad ya, kita biasa memanggil Mas Fuad, yaitu Sema Fakultas Ilmu Terbiah itu di tahun 2017-2018. 18-19, dan juga akan dimoderatori oleh Mbak Ihda, yaitu selaku Wakil Ketua HMJ. Oke, langsung saja karena ini waktunya sudah sore ya, kita buka dulu acara pada sore hari ini dengan bacaan Umul Quran, dengan harapan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Al-Hadiniah wa'ala kul niatin solihah al-fatihah. Baik, selanjutnya akan saya serahkan sepenuhnya kepada moderator kita, yaitu Ihda Filzabatin Habibah, dan juga pemateri kita, Mas Fuad. Saya persilahkan tempat dan waktu, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mungkin sebelum kita acara ini, kita bakal bahasa-basi dulu. Bukan bahasa-basi selalu baca ini, CV dari kita. Oke, sebelumnya saya, peran-anye, nama saya Ihda Filzabatin Habibah. Biasa dipanggil dengan Kak Ihda. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan saya sampai bosen ya. Oke, kita mulai. Bosen tapi kangen, Kak. CV, kurikulum kita. Bagaimana? Oke. Kurikulum kita atau daftar riwayat hidup dari Pemateri kita kali ini, diskusi kita kali ini. Data pribadinya, nama Nama Muhammad Fuad Arifuddin, teman-teman lahir Batu, 5 September 1997. Jenis kelamin, sudah tahu sendiri ya, laki-laki. Pendidikan terakhir S1, pendidikan bahasa Arab, agama Islam. Alamatnya di Jalan Sarimun Kerajaan di Desa Sambeji, di Kecamatan Junrejo, Kota Bangbatu. Oke, hobinya. Disisi kita, usia 23 tahun, status belum menikah. Riwayat pendidikan, TK Siti Hodija, Beji Kota Mbatu, SDSD Negeri, Beji 2, Kota Batu, SMP Negeri 3, Kota Mbatu, MA Negeri, Kota Batu, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemampuannya, kemampuan organisasi, leadership, manajemen organisasi, komunikasi persuasif. Jadi, masnya ini sudah tidak diragukan lagi ya, dalam hal organisasi itu, semuanya itu pernah gitu, didapat sama masnya gitu, pernah dijalani. Lalu, ada teknologi informasi, dapat mengoperasikan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan media sosial online. Kemampuan bahasanya, Indonesia, Inggris, Arab. Pengalaman kerjanya, freelance, banyak sih. Pengalaman organisasinya, malah lebih banyak. Salah satu yang menonjol, kalau di UIN itu, beliau ini, dulu juga ketua HMJ, himpunan mahasiswa jurusan PBA tahun, tahun ini, bentar, tak carikan ya. Enggaklah. Oh, 2017-2018, lalu ada juga ketua senat mahasiswa FITK, SEMA FITK, tahun 2018-2019, dan masih banyak lagi, bisa dilihat sendiri ya oleh teman-teman. Oke, mungkin kali ini selaku pengantar kepada Mas Fuad, waktu dan tempat kami persilahkan. Mas Fuad. Mas Fuad. Halo, udah? Kedengeran nggak? Halo? Kedengeran nggak? Tunggu, intu. Tunggu kedengeran, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak a.s. Wa allahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Arab Uwin Maulana Malik Ibrahim Alang Tahun 2020 Beserta dajarannya Yang saya banggakan Beserta Depisi Targiatu Tolabah Pada suri hari ini yang berbahagia Dan insya Allah sehat walafiat Amin Salam serta salam Semoga tetap terturahkan Wadah Nabi Muhammad Semoga di Kita dapatkan syafaatnya Amin Terima kasih saya sampaikan pada AMJ PGA Damalini Ketua AMJ dan Depisi Targiat Termasuk host Suri hari ini Mbak Ida Terkait Inisiasi Dan Keinginan untuk mengangkat tema Yang Baru-baru ini sangat Booming ya Sangat Ramai Dibincangkan Bahkan Dengan tindakan yang berbagai macam Mulai dari media sosial Hingga turun jalan Maka Ada Adanya inisiasi Untuk mengangkat tema ini Itu merupakan Bentuk Sudah merupakan bentuk Peran dari mahasiswa Dalam hal ini khususnya Peserta Mullah Taruh Ilmiah Islamiah MCTBA Winmala Itu Tadatan penting ya Karena Tidak banyak Mahasiswa di Luaran sana Bahwa itu Di Malang Di Terbagai pelahan Di Indonesia ini Yang Mau untuk Membuka mata Untuk Setidaknya itu Mereview Apa sih Kebijakan publik Apa sih Sikap kita Terhadap Kebijakan tersebut Ada yang Katakan Tidak mau tahu Ada yang katakan Ya memang tidak tahu Bukannya Tidak tahu ya Tapi memang tidak tahu Itu Kebijakan publik Mungkin Cara kata Itu memang Ya bisa dibaca ya Tapi Pengertian Ataupun konsepnya itu Belum tentu Semua bisa Memberikan Penjelasan yang tepat Ya jadi Apresiasi ya Untuk Kalian Yang sudah Mau Bergabung Mau meluangkan Waktu Pikiran Hingga Paketan Karena Itu tadi ya Kalian adalah Orang-orang Pilihan Halo Mbak Ida Halo Halo Mas G Ya Sampian itu Tetap Harus on ya Nanti kalau Di tengah-tengah itu Saya ajak bicara Biar Mbak Krik-krik Siap Mungkin bisa dimulai dulu sih mas Oke Ini slide-nya udah Bisa Diano Diputar Bisa Mas Hilmi Siap-siap Siap Terus kemarin memang Sempat ini Terkait persiapan hari ini Itu agak panjang Terutama Mas Hilmi yang Mengawal persiapan hari ini Itu luar biasa Terima kasih Dari Perwakilan Defisitar Giatuk Tolabah Itu kayaknya udah deh mas Udah muncul semua itu Masih banyak miskom Bentar Bentar Saya tuh Slide Slide Slide-nya Gimana ya Buka slide-nya ya Disematkan Disematkan Kalau di HP Disematkan mas Punyanya Hilmi Itu disematkan gitu Ini saya tawarkan ya Perwakilan Peserta Coba nanti Menjawab Ini kan ada Dua Tema besar Kalau dibagi Ada kemahasiswaan Dan ada Kebijakan publik Kira kita itu Mau bahas Mahasiswanya dulu Atau kebijakan Publiknya dulu Silahkan open mic Salah satu Atau dua Kepada para peserta Mungkin bisa Apa Request Kita mau bahas Tentang kemahasiswaan dulu Atau Tema yang salah satunya Mungkin Putri Sayida Atau Laili Rahmania Pengennya yang mana dulu Yang kelihatan ini Di Layar saya Pengennya apa dulu Silahkan open mic Atau yang lain Boleh Kemahasiswaan aja Kak Oke Di kunci jawaban Oke Kemahasiswaan Terima kasih Jawabannya Dek Jawab ya Tahu gak namanya Siapa tadi yang jawab Kalau gak Ayutri ya Putri Sayida deh mas Dikasih poin lah Kalau kuliah ini Mungkin usah Dapat poin plus Siap Oke lanjut Kenapa kok saya Tawarkan Antara dua tema ini Karena Menurut saya sendiri Itu Nantinya D-ending akan Membuat Kesimpulan Masing-masing dari kita Akan membuat Kesimpulan sendiri Dan artian Sejauh mana Pemahaman Dan sejauh mana Moral Genggian bisa didapat Itu Nantinya Tergantung dari Ketiap Masing-masing Keserta Nah Ketika Dibahas mahasiswa dulu Saya harapkan nanti Di akhir Jangan dilupakan Dari konsep Kemahasiswaan ini Dan begitu Sebaliknya Kalau tadi Misalkan memilih Yang kebijakan publik Apa namanya Jangan melupakan Kemahasiswaan Misalkan Kalau kita Bahas yang Kemahasiswaan dulu Berarti nanti Harus ingat semuanya Intinya gitulah Gak ada yang Sampai dilupakan Oke Karena sudah Direquest Kemahasiswaan dulu Maka Silahkan Dibuka Kemahasiswaannya Oke Ini mungkin Sudah Tahu lah Ya Tapi Setidaknya Kita itu Perlu Muroja Kalau Hafalan Itu Perlu Muroja Karena Biar Lancar Dan Biar Setelah Lancar Itu Dipraktekan Gitu Gak Hanya Sebatas Teori Harapannya Situ Menurut Saiful Arifin Dalam bukunya Mahasiswa dan Organisasi Pada tahun 2014 Itu ada Empat Peran Mahasiswa Dan Ini sudah Salah satunya Juga Terhadap Pebijakan Publik Yang pertama Ada Iron Stop Lihatannya Tulisannya kecil Ya Harap Di Zoom Sendiri Iron Stop Kemudian Yang kedua Ada Agent of Things Yang ketiga Ada Sosial Control Dan Yang empat Ada Moral Force Atau Guardian Of Value Yang pertama Iron Mahasiswa Sebagai Iron Stop Secara Harfiah Stop itu Tadangan Supply Iron Itu Besi Bukan Iron Man Kalau Iron Man Berarti Manusia Besi Iron Stop Berarti Adalah Ketersediaan Tadangan Apa yang Tadangkan Ya Mahasiswa itu Jadi Mahasiswa itu Membuat peran Artinya Adalah Sebagai Penerus Yang melanjutkan Estafet Dari Generasi Tua Apa yang Dia Estafetkan Yaitu Harapan Dan Masa Depan Mungkin Yang penting Nanti Bisa Dicatat Biar Lupa Karena Slidenya Ini Hanya Judul Judul Atau Poin Poin Penjelasannya Ini Dari Yang Saya Ucapkan Mungkin Nanti Bisa Ditambah Penjelasannya Di Kertas Atau Di Mana Lanjut Iron Stock Tindakan Yang Perlu Dilakukan Ada Memperbanyak Berbagai Pengetahuan Baik Keprofesian Misalkan Kita Jurusan Berikan Bahasa Tetapi Teknik Mesin Atau Dan Lain-lain Maka Itu Adalah Termasuk Pengetahuan Secara Akademis Itu Sudah Benar Selain Itu Juga Dihengangi Dengan Kemasyarakatan Atau Bentuk Sosial Jadi Kita Kita Tidak Tidak Cukup Banyak Ilmu Secara Akademis Di Perkuliahan Tapi Juga Harus Mau Belajar Kehidupan Bermasyarakat Lanjut Yang Kedua Agent Of Change Ini Mungkin Kalau Mabah Ataupun Yang Sudah Tetap Mabah Mahasiswa Bahasi Mungkin Sudah Sering Mungkin Sudah Sangat Familiar Agent Of Change Apa Yang Dicing Disini Adalah Perubahan Terhadap Sesuatu Yang Dianggap Bukan Semestinya Dengan Arti Yang Lain Adalah Ketika Ada Ketimpangan Ketika Ada Ketidakadilan Maka Mahasiswa Ini Berperan Untuk Bagaimana Caranya Supaya Itu Kembali Pada Jalan Yang Benar Tetapi Pesan Saya Jangan Sampai Kekerasan Merubahnya Itu Harus Dengan Cara Yang Terdidik Dengan Cara Yang Akademis Dengan Cara Yang Menunjukkan Kalau Kalian Itu Adalah Orang Yang Berpendidikan Yang Yang Ketiga Sebagai Sosial Kontrol Nah Ini Yang Nantinya Tetap Akan Kita Bawa Sama Yang Keempat Juga Mampu Mengontrol Dalam Mertanya Bersosialisasi Dan Berkontribusi Di Lingkungan Tempat Tinggalnya Kalau Kalian Sekarang Di rumah Masing-masing Berarti Sebagai Sosial Kontrol Mahasiswa Itu Harus Pekaya Masyarakat Di Lingkungan Kita Itu Butuh Apa Misalkan Atau Perlu Untuk Dikembangkan Itu Harus Bagaimana Nah Itu Mahasiswa Punya Kontrol Di Situ Juga Kemudian Juga Kalau Ke Atas Secara Horizontal Eh Secara Vertikal Maka Dia harus Mengawasi Dan Mengawal Kebijakan Dari Pemerintah Nah Ini Mengontrol Mengawasi Jalannya Kebijakan Pemerintah Dan hari ini Kebijakan Publik Apakah Kebijakan Itu Memang Benar Apakah Tidak Menyalahi Aturan Atau Memang Memang Tidak Seharusnya Nah Itu Mahasiswa Harus Apa Namanya Mengontrol Itu Juga Yang Keempat Sebagai Moral Force Sebagai Moral Force Atau Guardian Of Value Mahasiswa Itu Mempunyai Peran Untuk Menjaga Nilai Yang Benar Mutlak Ingat Mahasiswa Itu Seharusnya Sebagai Moral Force Atau Guardian Of Value Tugasnya Adalah Menjaga Nilai Yang Benar Mutlak Apa Itu Benar Mutlak Mungkin Kalau Yang Kuliah Filsafat Itu Mesti Dianjurkan Untuk Tidak Mengklaim Kebenaran Tetapi Kebenaran Disini Mutlak Karena Ada Dua Tipe Kebenaran Yaitu Yang Pertama Adalah Kebenaran Ilahiyah Atau Ketuhanan Kepercayaan Keyakinan Dan Yang Kedua Adalah Kebenaran Secara Ilmiah Atau Sain Tifik Maka Dengan Dua Kebenaran Ini Mahasiswa Itu Bisa Terus Maju Untuk Memperjuangkan Apa Yang Di Anggap Benar Dan Selama Tidak Apa Namanya Dan Selama Istilahnya Banyak Penghalang Banyak Rintangan Atau Kumprumi-kumprumi Yang menggiurkan Untuk Apa Namanya Terayu oleh Supaya Tidak Memperjuangkan Itu Seharusnya Mahasiswa itu Tetap Tidak Gentar Meskipun Dimingi-mingi Apapun Harusnya Tetap Idealis Lanjut Lihat Lihat Berikutnya Berikutnya ada 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 Fungsi Mahasiswa Fungsi Mahasiswa itu Ada Tiga Minimal Yang disini Yang pertama Punya tanggung jawab Sosial Punya Intikat Memajukan Ilmu Pengetahuan Punya Kepetensi Menjalankan Profesi Ini adalah Fungsi Mahasiswa Menurut Muhammad Hatta Dan Intinya Dari Ketiga Ini Kalau Kita Cermati Punya Tanggung jawab Sosial Punya Etikat Memajukan Ilmu Pengetahuannya Dan Yang ketiga Adalah Punya Profesionalitas Atau Punya Kompetensi Dalam Menjalankan Pekerjaan Ketiga Ciri Ini Harus Ketiga Fungsi Ini Harus Diimbangi Dengan Dua Hal Yaitu Sand Of Krisis Dan Pengembangan Diri Jadi Inti Dari Ketiga Fungsi Itu Adalah Pekat Terhadap Krisis Atau Terhadap Masalah Yang Terjadi Masyarakat Dan Yang Kedua Juga Tidak Melupakan Pengembangan Diri Baru Ke Posisi Mahasiswa Nah Kalau Kita Sudah Bahas Peran Kemudian Fungsi Jadi Posisi Mahasiswa Itu Di Mana Kalau Di Hirarki Apa Namanya Negara Misalkan Kayak Itu Jadi Mahasiswa Di posisi Tengah Ada Tiga Posisi Secara Keseluruhan Yang Pertama Adalah Golongan Elit Golongan Elit Itu Golongannya Birokrat Publik Fibur Pengusaha Orang Orang Yang Kata Kemampuannya Itu Menengah Atas Baru Yang Golongan Menengah Itu Ada Mahasiswa Ada Akademisi Termasuk Dosen Guru Sendidik Dan Seterusnya Termasuk Budayawan Itu Juga Ada Di Golongan Menengah Baru Yang Golongan Bawah Itu Adalah Masyarakat Kecil Seperti Buruh Tani Nelayan Pedegang Kaki Lima Dan Seterusnya Nah Berarti Masyarakat Itu Ada Di Tengah Antara Atas Dan Bawah Nah Bagaimana Pola Hubungannya Slide Berikutnya Next Nah Disini Ada Pola Hubungan Pola Hubungan Itu Ada Representasi Yaitu Gambaran Dari Posisi Masiswa Tadi Jadi Kalau Keatas Dia Itu Si Masiswa Ini Sebagai Self-control Yang Tadi Udah Disindung Jadi Mengawasi Pengambilan Keputusan Dan Kebicaraan Publik Yang Kedua Kalau Keatas Juga Sebagai Penyambung Aspirasi Rakyat Nah Jadi Ini Arahnya Dari Bawah Ke Atas Jadi Rakyat Itu Realitanya Di Lapangan Bagaimana Nah Itu Mahasiswa Punya Hubungan Atau Punya Peran Untuk Menyampaikan Itu Kepada Pemerintah Atau Penguasa Yang Kedua Kebawah Nah Ini Dari Pemerintah Ke Masyarakat Kecil Mahasiswa Itu Punya Peran Atau Punya Hubungan Untuk Menyambung Lidah Maksudnya Menyambung Lidah Pemerintah Artinya Masyarakat Kecil Itu Biasanya Tidak Perpentikan Tinggi Tapi Gamal Ini Mereka Itu Cukup Awam Terhadap Kebijakan Cukup Tidak Mengerti Substansi Dari Katanya Baturan Rundang-undangan Dan sebagainya Nah Itu Tugas Dari Mahasiswa Bukan Hanya Mahasiswa Hukum Saja Tetapi Secara Keseluruhan Secara Umum Wajib Untuk Menyambung Lidah Pemerintah Artinya Dan kata lain Membantu Menosialisasi Kebijakan Pemerintah Kepada 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 Dan Yang Apa Namanya Posisi Terakhir Adalah Berdiri Di antara Idealisme Dan Realita Tadi ya Belum Tak singgung Jadi Posisi Mahasiswa Selain Di tengah Tetap Di tengah Juga Antara Idealisme Dan Realita Kalau Kita Diharuskan Untuk Selalu Menjunjung Yang Benar Benar Yang Berdasarkan Ilminyat Dan Ketuhanan Tetapi Di Lapangan Ternyata Tidak Semudah Itu Banyak Godaan Yaitu Banyak Iming-iming Banyak Yang Menghasut Dan Sebagainya Jadi Kadang Itu Luluh Dengan Kenikmatan Lanjut Kita Masuk Ke Bagian Dua Udah Dapat Separuh Citi Aman Pertama Kebijakan Publik Mungkin Kita Udah Bisa Mereka Apa Arti Dari Kebijakan Publik Tetapi Disini Secara Teori Yang Benar Itu Ada Dua Yang Sambil Menurut Tokoh Dari Sekian Sekian Banyak Tokoh Saya Pilih Andersen Disini Andersen Merumuskan Kebijakan Sebagai Langkah Tindakan Yang Secara Sengaja Dilakukan Seorang Aktor Atau Sejumlah Aktor Berkenan Dengan Adanya Masalah Atau Persoalan Tertentu Yang Dihadapi Aduh Apa Maksudnya Kok Ribet Intinya Gini Yang B Itu Kebijakan Publik Adalah Keputusan Pemerintah Guna Memecahkan Masalah Publik Atau Masalah Masyarakat Masalah Rakyat Nah Kalau Ada Kebijakan Yang Tidak Memecahkan Masalah Publik Malah Menyusahkan Masyarakat Itu Perlu Dipertanyakan Perlu Digugat Mungkin Mungkin Juga Perlu Lanjut Next Nah Ini Terkait Urgensi Kebijakan Publik Sama Alas Alanya Jadi Kita Itu Penting Untuk Mengkaji Kebijakan Tidak Bisa Ambil Sikat Kita Menolak Menerima Kalau Tidak Tahu Isinya Jangan Gitu Jadi Harus Dikaji Kebijakan Mengkaji Kebijakan Itu Semakin Dilepas Seiring Banyaknya Persoalan Yang Timbul Akibat Adanya Kebijakan Mudahnya Gini Ketika Kebijakan Itu Disahkan Diketakan Seiring Waktu Biasanya Itu Akan Timbul Masalah Masalah Jadi Jadi Ya Sangat Penting Untuk Dikaji Itu Tadi Kemudian Alasan Mengkajinya Ada Tiga Ini Sudut Pernah Yang Pertama Itu Secara Ilmiah Maksudnya Secara Ilmiah Jadi Kita Mengkaji Untuk Memperoleh Pengetahuan Yang Luas Tentang Asal Muasalnya Jadi Kenapa Kok Ada Misalkan UU Ini Ada Kebijakan Ini Sebabnya Apa Kemudian Prosesnya Bagaimana Kemudian Konsekuensinya Seperti Apa Itu Alasan Mengkaji Secara Ilmiah Yang B Yang Kedua Alasan Secara Profesional Adalah Untuk Menghimpun Pengetahuan Di Bidang Pemijalan Publik Guna Memecahkan Masalah Ini Hampir Mirip Tapi Bedanya Adalah Kalau Profesional Itu Lebih Pada Memecahkan Apa Kebijakan Ini Jadi Melihat Kearah Lebih Berfokus Pada Tujuannya Dan Kalau Alasan Politis Jadi Kalau Kita Mengkaji Kebijakan Itu Suka Bisa Karena Supaya Mendapatkan Tujuan Diharapkan Ini Mungkin Dalam Arti Politik Yang Agak Bukan Agak Buru Atau Negatif Tapi Simpelnya Seperti Itu Biasanya Kita Menganggap Politik Itu Hal Yang Curang Hal Yang Tabu Hal Yang Bisa Baik Tapi Dalam Hal Ini Alasan Politis Adalah Kita Mengkaji Supaya Nanti Mencapai Tujuan Yang Diharapkan Lesson Ini Lebih Strategis Lebih Direncanakan Lagi Kalau Yang Ketiga Kalau Yang B Itu Hanya Mengetahui Saja Oh Ternyata Ini Untuk Memecah Masalah Ini Kalau Yang C Itu Benar-benar Diarahkan Mengkajinya Itu Supaya Memang Ingin Tujuan Apa Nah Itu Dikaji Politis Lanjut Berikutnya 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 Itu Adalah Ciri Kebijakan Publik Urgensi Next Next Sudah Ini Nah Ini Pertanyaan Kritis Saya Minta Ini Ada Yang Open Mic Tiga Orang Open Mic Tiga Orang Aduh Apa Yang On Sebutkan Nama Guys Nama Angkatan Ini Ini Sesi Pertanyaan Kak Ida Ini Sesi Saya Ngetes Ini Sesi Masnya Ngetes Untuk Adik-adik Coba Ada yang Baca Ini Tiga Orang Monggo Alaikin Bisa Dimulai De Alaikin Slide-nya Nggak Kelihatan Mbak Di saya Mbak Oh Nggak Kelihatan Mungkin Bisa Disematkan Yang Punyanya Mas Hilmi Ini Sebentar Mbak Khusus Udah Kelihatan Belum De Ngapun Namanya Nikmat FD Ini Mbak Bukan Hilmi AM Sudah Kelihatan Oke Silahkan Dimulai Namanya Nama saya Alaikin Nabilah Saya dari Angkatan 2020 Di sini Saya akan Membacakan Pertanyaan Kritis Yang pertama Dalam Badan Yang A Saja Oke Apakah Penetapan Omnibus Law UU Undang-Undang Cipta Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Saat Ini Silahkan Ditanggapi Si Jawab Kalau Menurut Saya Yang Yang Saya Kaji Setelah Pertama Itu Saya Tidak Setuju Memang Kak Dengan Adanya RUU Cipta Kerja Ini Karena Tapi Saya Hanya Diam Saya Tidak Mengambil Keputusan Tidak Setuju Ataupun Setuju Memang Saya Pertama Menolak Tapi Saya Hanya Diam Saya Takut Untuk Membuat Story Whatsapp Atau Apapun Karena Saya Tidak Tahu Betul Masalah Dari RUU Cipta Kerja Kemudian Berhari-hari Hingga Pak Jokowi Mengeluarkan Itu Pernyataan PERS Di Instagram Beliau Saya Akhirnya Membedakan Apa Yang Keluar Dari Pendapat Masyarakat Setelah DPR Memensahkan Kemudian Dengan Pernyataan Pak Jokowi Kemudian Saya Sekarang Setuju Dengan Adanya Omnibus Law itu Karena Sudah Dijelaskan Oleh Pak Jokowi Bahwa Beberapa Hal Yang Ada Di RUU Cipta Kerja Itu Adalah Hoax Tapi Yang Saya Tidak Setuju Adalah Memenai Demo Yang Merusak Gedung-gedung DPR Karena Gedung-gedung DPR Bukan Yang Salah Begitu Itu Pendapat Dari Saya Terima kasih Nafilah Lanjut Siapa Siapa lagi Yang Mau Membaca Yang B Oke Monggo Adik-adik Atau Teman-teman Yang Mau Membaca Pertanyaan Poin B Dipersilahkan Halo Siapa ya Halo Mungkin Teman-teman Ada yang Mau Baca Ditunjuk Aja Mbak Ija Kalau Tidak Ada Oke Langsung Ditunjuk Aja Mungkin Dari Yang Cowok Bentar Lihat Para Pesertanya Ali Irfan Langsung Keluar Yaudah Bentar Bentar Yang kelihatan Di depan Saya Ada Delvin Pratama Delvin Ya Kak Silahkan Boleh dibaca Yang Izin Kak Kalau aku Lebih menariknya Bagian yang Ketiga Yang Kedua Lebih baik Di Curug Kawan-kawan Dulu Oke Siap Delvin Dikip Ya Yang Poin C Untuk Teman-teman Mungkin Ada yang Mau Poin B Cewek Atau Cowok Saya Kak Langsung Perkenalan Ya Saya Merjah Zilatil Fakhriya Dari Angkatan 2020 Akan Membacakan Poin B Apakah Program Kartu Prakerja Dapat Menunjang Calon Pekerja Dan Pekerja Yang Terdampak COVID Menurut Saya Bisa Sangat Membantu Asal Harus Diberikan Secara Merata Jadi Dari Pemerintah Yang Membagi Sendiri Harus Sesuai Sasaran Atau Tepat Sasaran Kalau Misalnya Memang Lebih Diutamakan Kepada Yang Sangat Membutuhkan Karena Belakangan Yang Saya Dengar Ini Banyak Sekali Kasus Korupsi Dari Biaya Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kepada Perangkat Daerah Begitu Jadi Sangat Membantu Tapi Harus Tepat Sasaran Begitu Kak Terima Kasih Oke Terima Kasih Atas Tanggupannya Yang Begitu Bagus Sama Pembacaan Poinnya Mantap Gimana Mas Ada Feedback Apa Langsung Lanjut Ke Poin C Langsung Oke Langsung Lanjut Delvin Boleh Dibaca Poin C Baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Baiklah Ini Pertanyaan Yang C Apakah Subsidi Pemerintah Dalam Bentuk Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin Tepat Sasaran Menurut Saya Mbak Jadi Jadi Di Indonesia Ini Sebenarnya Masih Bingung Itu Letak Salahnya Itu Apa Dari Pemimpinnya Apa Dari Masyarakatnya Atau Dari Oknum Oknum Soalnya Begini Jika Dikatakan Pemerintah Itu Sudah Sudah Mengayomi Masyarakat Saya rasa Sudah Segala Indonesia Ini Mulai Dari Aturan A Sampai Aturan Z Itu Mungkin Negara Paling Lengkap Dengan Aturannya Jadi Untuk Masalah Bantuan Langsung Tunai Itu Pemerintah Kan Hanya Mengeluarkan Nah Dari Misalnya Pemerintah Ini Bagian Yang Paling Atas Itu Turun 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 Yang Kebawa Nah Setelah yang Kebawah Bawahnya Ini Yang Yang Sering Salah Dalam Penempatan Bantuan Itu Contohnya Di daerah Saya Itu Banyak Terjadi Bantuan Tunai Ini Yang Tidak Tepat Sasaran Jadi Yang Kaya Dapat Dan Yang Kaya Kaya Itu Makin Dapat Ada Yang Miskin Dapat Bahkan Ada Yang Miskin Tidak Dapat Jadi Sebenarnya Di Indonesia Ini Menurut saya Yang salah Itu Dari Bukan dari Aturannya Tapi dari Segi pola Berfikirnya Contohnya Gini Krisis mahasiswa Sekarang Menurut saya Itu Lebih Kepala Lebih Kepada Pola Pemikirannya Karena Menurut saya Jika demo Itu Semua Mahasiswa Pun bisa Tetapi Memaknai Demo Itu Mungkin Hanya Segelintir Mahasiswa Itulah Sebabnya Gini Mbak ya Maaf Saya Agak Melenceng Jadi Pesan saya Terhadap Kawan-kawan Mahasiswa Itu Dalam Mengkritik Atau Dalam Mengiringi Aturan Yang Pemerintah Buat Itu Harusnya Kawan-kawan Yang Mahasiswa Itu Juga Diiringi Dengan Belajar Yang Giat Kenapa Orang-orang Di pemerintahan Itu Itu Juga Pasti Manusia Punya Salah Dan Punya Kekurangan Jadi Kita Sebagai Pengamat Di Kancar Mahasiswa Itu Seharusnya Belajar Dengan Kita Kita Sebenarnya Yang Akan Menggantikan Orang-orang Tersebut Jadi Yang Salah-salah Itu Bisa Dibenahi Dan Yang Kurang-kurang Itu Bisa Dicukupi Jadi Mahasiswa Di Indonesia Ini Bukan Hanya Pintar Mengkritik Tetapi Juga Bisa Merubah Yang Salah-salah Di Negeri Ini Mungkin Itu Saja Oke Baik Terima kasih Sangat Berbobot Banget Ya Jawabannya Mas Terima kasih Juga Atas Pembacaan Poinnya Yang Kece Mungkin Bisa Saya Kembalikan Ke Mas Oh Terima kasih Terima kasih Pada Sahabat-sahabat Tiga orang Tadi Ini Yang Udah Delvin Nurjazila Sama Alaikin Udah Mau Menyumbang Ide Gagasannya Untuk Memberikan Komentar Kalau Udah Nggak Komentar Ini Jangan-jangan Kita Masuk Yang Apatis Tadi Jangan Sampai Harapannya Kalau Kita Udah Belajar Kebijakan Publik Ini Kita Kan Udah Mulai Ngeh Apa Kebijakan Publik Dan Seharusnya Kita Bisa Bersikah Nah Sikap Itu Paling Tidak Paham Dari Paham Nanti Baru Memberikan Sikap Yang Selanjutnya Katakan Itu Menerima Katakan Menolak Katakan Itu Demo Katakan Itu Apa Namanya Memberikan Dukungan Yaitu Cari Paham Dulu Jadi Ya Harapan Saya Biar Ada Dapatnya Dulu Kita Berjantan Disini Bermenit Menit Tidak Dapat Apa-apa Rugi Kita Sendiri Ada Next Kesempatan Saya Harap Lebih Proaktif Partisipasinya Dari Yang Belum Belum Atau Lagi Sempet Keluar Lanjut Sekarang Next Next Lagi Selagi Masih Dumi Nah Dulu Ya Ternyanya 6 Nanti Lagi Dengan Ciri Kebijakan Publik Apa Ciri Kebijakan Publik Itu Memiliki Terlibat Dan Memang Dilekat Yang Kedua Memiliki Pola Dan Seling Perkaitan Contohnya UU Undang-Undang Itu Masih Umum Kemudian Pelaksanaannya Teknis Itu Ditetapkan Di Aturan Pemerintah Mungkin Kalau ada Yang Buka UU Om Buslo Itu Banyak Yang Menggantung Itu Memang Dibuat Gitu Nanti Teknis Teknisnya Aturan 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 Yang Lebih Detail Itu Akan Diaturan Pemerintah Nah Itu Adalah Kesempatan Kedua Di Ketua 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 Orang Banyak Juga Yang Menjadi Jadi Masuk Positif Atau Negatif Itu Adalah Bisa Menyelesaikan Masalah Bisa Memecahkan Masalah Atau Tidak Kita Pahamkan Bahwa Pengertian Kebijakan Publik Adalah Aturannya Dikeluarkan Oleh Pemerintah Menyelesaikan Masalah Nah Kalau Kebijakan Itu Tidak Menyelesaikan Yaitu Perlu Direvisi Kemudian Next Jenis Eh Bukan ya Proses Proses Kebijakan Publik Nah Ini Ada Lima Ya Jadi Pemerintah Itu Termasuk DPR Itu Punya Lima Step Ini Dalam Menyusun Kebijakan Publik Yang pertama Adalah Penyusunan Agenda Disini Katakan Kemarin Kita Ambil Contoh Omnibus Law Itu Yang Memberikan Draft Yang Memberikan Rancangan Draft Pertama Adalah Dari Pemerintah Pemerintah Memberikan Kepada DPR RI Yang kedua Formulasi Kebijakan Baru Di Formulasi Ini Nanti Masih Di sisi Pemerintah Masih di sisi Pemerintah Dan Pemerintah Pemerintah Itu membuat rancangan draft masih reng-rengan kayak gitu Untuk dipilih mana yang tepat untuk menjawab masalah tadi Dari yang ketiga, adaptasi legitimasi Nah ini yang baru saya inginkan ini dilakukan adalah pengesahan UU Omnibus Law itu Adaptasi atau legitimasi adalah menyepakati dan menetapkan kebijakan terpilih Setelah dari DPR RI, kemarin itu kan draftnya dikasihkan ke Presiden Nah Presiden itu harus tanda tangan juga untuk mengesahkan itu Jadi dua pihak ya Tapi misalkan Presiden tidak tanda tangan pun UU Omnibus Law itu tetap sah Karena aturannya setelah 30 hari apabila tidak di asis Presiden Lanjut empat Implementasi kebijakan Nah proses berikutnya implementasi kebijakan itu Adalah pelaksanaan dari kebijakan tadi Jadi disini ada sumber daya dan organisasi pelaksanaan Ada kinerja dan ada dampak Ada sanksi, ada insentif, ada hasil Dan yang terakhir evaluasi kebijakan Evaluasi ini adalah momen di mana penilaian tingkat keberhasilan dan dampak kebijakan Jadi setelah UU tadi nanti itu dijalankan ya Misalkan UU Omnibus Law ini dijalankan sampai 10 tahun misal Nah setelah 10 tahun itu harus dievaluasi apakah memang dapat memecahkan masalah Apakah tujuan-tujuannya tercapai Nah kalau tidak nanti ya mungkin akan direvisi lagi Next Ini contoh kasus ya Atau dilema Namanya dilema Dilema kebijakan publik Saya baca kemah Semua warga Masyarakat setuju apabila jalan menuju kampung tersebut dibuat cukup representatif Lebar dan halus Namun belum tentu anggota masyarakat tersebut setuju menyumbangkan dananya Untuk proyek itu dan merelakan tanah untuk keperluan jalan itu Paham nggak? Jadi warga itu ingin Misalkan jalan di kampungnya rusak Ingin dibangun Tetapi apakah Mau apabila warga itu dijak urunan Diajak iuran untuk membayar biayanya Repot ya Ya itu memang realita di masyarakat Mau maju, mau berkembang Tapi kadang kalau diajak Mengeluarkan modal atau mengeluarkan tenaga Itu agak memikir-memikir Itu namanya dilema kebijakan publik Next Nah maka Disinilah pentingnya Orang pemerintah Yang berhubungi sebagai koordinator Atau komandan untuk memimpin Permusyawaratan demi pencapaian kepentingan bersama Kalau misalnya dibiarkan Mungkin akan Nggak maju Mungkin masyarakatnya akan tetap Nggak ada perkembangan kayak gitu loh Maka pemerintah harus hadir disitu Karena memang tugasnya Untuk memfasilitasi Untuk mengkoordinir Untuk memimpin musyawarah Bagaimana kebaikan Kemaslahatan Yang seharusnya bisa dicapai Caranya dengan melakukan Koordinasi untuk menyediakan Jasa publik Next Ini dari Aktivis Pada era Catat Pak Soekarno Pidarisme adalah Kemewahan terakhir Yang dimiliki oleh pemuda Sepu tangan di tempat masing-masing ya Seperti itu ini Terakhir Mbak Ida bisa baca Kumpul kemarin ya Gimana mas Pertanyaan yang terhimpun kemarin Nggak denger Pertanyaan yang sudah terhimpun kemarin Oh iya ini Ada beberapa pertanyaan yang Sudah dikirimkan ke saya Ini hasilnya banyak mas Hampir sepuluhan Tapi mengingat waktu Kita akan dipilih Pilih yang paling Apa Penting kayaknya Bentar Saya pilih dulu ya Bacakan aja Nanti Bisa dikatung-katung Oke Ini ada pertanyaan dari Sahabati Safa Al-Istomah Peran mahasiswa terhadap Kebijakan publik Memang sangat penting Apakah kebijakan publik yang disini Hanya dalam terkait dengan politik saja Boleh langsung jawab mas Dari siapa? Dari sahabati Safa Al-Istomah Oke Safa PBA 2019 Jadi kalau ditanya seperti itu Jawabannya bukan hanya Terkait politik Meskipun kebijakan itu Lahir dari proses politik Tetapi Bidang yang disoroti Atau yang perlu kita awasi Atau kita kawal itu Bukan hanya yang politik saja Meliputi Berbagai bidang kehidupan Termasuk Kata pendidikan Kalau kita di pendidikan Katakan di Lingkungan Katakan di kesehatan Katakan di Termasuk Yang baru-baru ada Ketenaga kerjaan Itu Masuk dalam Perlu kita soroti semuanya Jadi Belum mengawal kebijakan itu Masuk Tidak perlu pilih-pilih ya Ya semua kebijakan Dari pemerintah itu Belum dikawal Seperti itu Lanjut Oke lanjut Ini ada pertanyaan dari Kak Sonia TBA Angkatan 2017 Sebagaimana yang sudah kita ketahui Bersama Bahwa mahasiswa adalah Agen of change Sehingga ia memiliki Peran terhadap Kebijakan publik Namun Keistimewaan Apa yang membawa Seorang mahasiswa Hingga memiliki Peran tersebut Monggo mas Keistimewaan Ini Ini seniornya Divisi terkiah Iya ini CO-nya Divisi terkiah Tahun lalu Alhamdulillah Masih Mengawal Mbak Sonia Iya mas Siap Ini Ini Itu Kalau ditanya Keistimewaan apa Yang Bisa membuat kita itu Agen of change Ya kembali lagi Kepada Tapiatnya Si mahasiswa Jadi Gini Masiswa itu kan Membela yang Benar Dia Membela yang benar Dalam arti Dua hal Yaitu Membela Keyakinan Dalam ketuhanan Keyakinan Eh Dan kebenaran Secara ilmiah Atau Sain Nah Ini adalah Menjadi Dasar Ketika Mau melakukan Perubahan Jadi tidak Semerta-merta ya Dalam melakukan Perubahan itu Tanpa dasar Tanpa alasan Itu Salah Atau Gampang Goyah lah Kalau gak ada Niyata Kalau gak ada Apa yang Ingin dicatai Kebenarannya Menjadi Sandaran Nanti Akan mudah Tergoda Atau Tidak istikomah lah Istilahnya Itu Dan tips Untuk Melakukan Perubahan itu Dimulai Dari diri sendiri Dari diri sendiri Terus Kelingkungan Sekitar Modalnya Itu tadi Yakin Bahwasannya Masih Idealis Masih Belum Mau Dikurumi Komprumi Dikurumi Oleh Kenikmatan Sesahat Misalkan Jadi Harus Seperti itu Harus Mau Membela Yang benar Lanjut Oke Halo Mungkin Dari Para Apa PBA 20 Yang hadir disini Boleh Langsung Mengutarakan Pertanyaan Juga Yuk Onggo Iya Saya Mbak Hida Saya Oke Siti Maisaro Silahkan Perkenalkan Diri dulu Ya Dek Siapa dulu Mbak Hida Ya Siti Maisaro Monggo 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 Silahkan Silahkan Perkenalkan Diri Saya Mungkin Kita Oke Afwan Mungkin Mungkin bisa Langsung Dijawab Sama Mas Fuad Ini Berpegangan Pada Pada Sosial Control Tadi Pada Guardian Ovalu Waduhun Pada Moral Force Itu Kalau Dalam Konteks Omnibus Law Itu Atau Kebijakan Yang lain Itu Sama Saja Mungkin Akan 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 Ada Perbedaannya Jadi Ketika Kita Sudah Memahami Isinya Kok Kita Ada Rasa Pro Nya Ada Rasa Mendukungnya Rasa Menerimanya Sedangkan Di sisi Lain Si Warga Atau Masyarakat Atau Wakyat Ini Masih Nengkel Menolak Nah Itu Apa Yang Harus Dilakukan Ya Benar Kalau Kita Diem Ya Berarti Apati Sejelas Tapi Minimal Saya Husnuzonnya Diem Mendapat Hidayah Gitu Mendapat Tujuk Gitu Yang Olak Ataupun Siapapun Yang Ini Salah Tapi Realistisnya Harusnya Kita Melakukan Edukasi Melakukan Itu Tadi Mensosialisasikan Membantu Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Awam Gini Lupa Isinya Sebenarnya Gini Kemarin Itu Ada Hox Hox Ini 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 Itu Akan Lebih Solutif Ya Daripada Diem Ataupun Berdoa Ya Betul Ya Tetap Baik Tapi Harus Ada Realnya Dan Realnya Menurut Saya Adalah Mengedukasi Masyarakat Awam Itu Lanjut Oke Sudah Sudah Selesai Tangkapannya Oke Oke Satu lagi Mungkin Dari Teman-teman Boleh Ada Pertanyaan Diter Silahkan Tidak Ada Tidak Ada Oke Ini Ada Satu Lagi Mas Dari Angkatan 18 Yang terakhir Kayaknya Pertanyaannya Sebentar Sebentar Saya Bacakan Dari Alvan Sujefri PBA Angkatan 2018 Sikap Yang Seharusnya Dimiliki Masa Saat Ada Berita Yang Belum Tentu Benar Atau Hoax Tentang Kebijakan Publik Itu Bagaimana Masih Oke Ini Banyak Ya Juga Banyak Juga Yang Terjadi Karena Memang Media Informasi Itu Tidak Selamanya Buruk Yang Menyebarkan Hoax Itu Kan Mesti Oklum Ya Bukan Tiba-tiba Akun Itu Posting Sedihkan Tidak Mungkin Tapi Ada Yang Sengaja Memposting Hoax Nah Sikap Kita Sebagai Masih Itu Seperti Apa Ya Pertama Gini Dalam Menyikapi Informasi Yang Beredar Luas Dan Bebas Gratis Dan Tidak Dapat Dari Mana Mana Itu Harus Dipilah Ya Dan Artian Gini Jangan Langsung Disek Tapi Dicek Dulu Ini Kebenarannya Seperti Apa Ini Apakah Sumbernya Akurat Apakah Ini Yang Dibicarakan Bukan Provokatif Apakah Ini Memang Benar Benar Jadi Jadi Harusnya Dicek Dan Cek Kembali Seperti Share Jadi Tidak Meniram Minyak Tidak Meniram Bensin Pada Api Tapi Dilihat Dulu Itu Kebenarannya Di Cross Cek Dulu Kebenarannya Seperti Itu Oke Sih Mungkin Bisa Dicukupkan Dulu Ya Mas Soalnya Juga Sudah Mau Masuk Maharif Oke Mungkin Ada Kesimpulan Dari Jenengan Buat Teman-teman Mungkin Sedikit Saran Kalau Kesimpulan Ya Sudah Saya Singgul Di Awal Biasanya Nanti Dari Setiap Peserta Yang Mengikuti Entah Dari Awal Atau Dari Tengah Tengah Itu Akan Mendapatkan Maksud Sewa Jangan Gitu Akan Mendapatkan Pemanya Tapi Gini Mungkin Sedikit Pesan Dan Terkait Kedepannya Dari Dalam Menikapi Apapun Dari Entah Itu Kebijakan Publik Ataupun Kita Merespon Kebutuhan Masyarakat Kita Harus Mulai Dari Ringkup Tengah Kita Pertama Dari Kita Sendiri Dulu Dirubah Mindset Dirubah Paradigmanya Yang Dulu Membenci Politik Katakan Yang Dulu Sempat Acuh Terhadap Aturan Atau Terhadap Perundang-undangan Dan Sebagainya Itu Sekarang Mulai Di Setidaknya Membaca Setidaknya Mengetahui Dan Terkait Hoax Itu Juga Penting Kita Harus Banyak Baca Harus Banyak Wawasan Jadi ketika Ada Informasi Masuk Kita Punya Bandingan Informasi Itu Oh Saya tidak Percaya Itu Karena Saya punya Referensi Lain Itu Penting Itu penting Masuk Harus Banyak Wawasan Jadi Meskipun Kuliah Daring Ataupun Berjalan Harus Tetap Punya Idealisme Harus Punya Semangat Untuk Itu tadi Peran-peran Mahasiswa Yaitu Merubah Ke yang Baik Memperjuangkan Yang Benar Kemudian Juga Merespon Ataupun Bersosialisasi Pada Masyarakat Seperti itu Baik Terima kasih Atas Segala Informasi Yang telah Disampaikan oleh Mas Buat Kepada kita Semua Sangat Berbobot Dan Sepertinya Saya tidak Perlu untuk Menyimpulkan Ya karena Soalnya itu Tadi yang disampaikan Itu Udah berupa Kesimpulan Dan saran Yang 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 sangat Bermakna Dan sangat Berarti Banget Buat kita Oke Buat menutup Perjumpaan kita Pada sore hari ini Minta tolong Seluruh Peserta Buat open Camp Kita adain Sesi foto Bareng Ya Ditunggu Yuk 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 Buka Yuk Biar Di screenshot Nanti Sama kakak Kakak Tarki Masih Banyak yang Belum Open Camp Ini yang bagian Screenshot Kak Imas Ya Halo Kak Imas Kak Imas ada Nggak Iya Kak Imas Bentar Bentar Bisa dihitung ya Kak Imas Ya Terima kasih banyak Buat adik-adik semuanya Buat teman-teman yang telah menyempatkan Waktunya hadir Di kajian kita pada sore hari ini